Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Pecinta Tani dimanapun berada Pada kesempatan kali ini saya akan mengulangi atau merombak kembali tanaman buncis saya Ternyata tanaman buncis yang saya tanam kemarin tidak hidup alias kurang sehat Karena tanahnya sudah terlalu keras ya kan kawan Di sini bisa kita lihat tanahnya sudah padat Karena saya baru ingat kemarin waktu itu kebun saya terendam banjir ya kan kawan Sehingga tanahnya menjadi sangat keras dan padat Sehingga tanaman buncis saya tidak bisa produktif Dan kali ini saya akan membersihkan lanjaran atau benang Benang lanjaran buncis ya kan kawan dengan menggunakan bunting Yaitu dengan memutus benang-benang kecil ini ya kan kawan Ini terpaksa saya bersihkan semua dan saya bongkar dan saya jangkul kembali 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 agar tanaman buncis saya tumbuh dengan normal kembali Dan caranya adalah dengan bunting ranting atau lanjaran yang sudah tua ini ya kan kawan Dengan menggunakan bunting gasa atau gunting kain Kita gunting benang yang telah rusang ini ya kan kawan seperti ini Kita bersihkan semuanya sampai selesai ya kan kawan Tinggal digunting-gunting saja Sampai hanya tersisa tali tambang di atas ini ya kan kawan Dan kita tinggalkan benang ini ya kan kawan nanti kita gulung kembali Kita kerjakan sampai selesai ya kan kawan Sebenarnya untuk penggemburan bisa dilakukan tiap lubang tanam ya kan kawan Tapi karena alahan saya sudah merata padatnya Karena banjir kemarin Jadi saya pribadi ingin mengolah sendiri semuanya Seperti semula kawan Dengan menjangkul atau menggemburkan setiap bedengan Jika langkah pembersihan benang telah selesai Semoga langkah selanjutnya adalah melakukan penggulungan bentali tambangnya ya kan kawan Kita kerjakan sampai selesai Terima kasih telah menonton Pencabutan lanjaran bambunya Terima kasih telah menonton! Setelah pencabutan lanjaran bunci setelah selesai Sebaiknya diletakkan secara berdiri Agar waktu nanti waktu hujan Bambunya tidak lapu ya kan kawan Oke sekian dulu video dari saya Benar-benar berfaham ya kan kawan Dan ikuti terus ya perkembangnya Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kan kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!